minuman kemasannya lucu pasti mau beli nah ini ini namanya milo es bungkus ikat tepi di sebelah tepinya ini ini ada ininya guys ada talinya tapi diikatnya cuma sebelah tepi saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim jalan-jalan di Malaysia kira-kira seperti apa sih buat sahabatku yang mungkin belum bisa datang ke Malaysia tidak usah khawatir kali ini saya akan mereaksen salah satu seorang youtuber daripada Indonesia yang jalan-jalan ke Malaysia beliau ini suka sekali dengan makanan siapa lagi kalau bukan Mas Nek Carlos namun kali ini bukan channel Mas Nek Carlos ya melainkan channel NextNVV jadi Mas Nek Carlos ini sudah menikah dan sekarang mengajak jalan-jalan istrinya ke Malaysia bahkan istrinya pun juga dibuat penasaran dengan rasa es yang satu ini langsung kita simak video berikut ya jadi buat sahabatku semoga terhibur dengan video ini buat sahabatku yang dari Indonesia barangkali sedang melancong ke Malaysia jangan lupa untuk mencoba minuman khas Malaysia yaitu teh tarik yang paling sedap dan padu sekali minuman gak penting terus minuman apakah minuman apa itu Mas ben Indonesia paling terkenal di Malaysia ini kita udah ready pas banget hari ini kita bakal pulang maka transit dulu sebelumnya ini kita udah ready pas banget hari ini kita bakal pulang ke Singapura dan sebelum ke bandara karena pesawatnya masih malam kita bakal kulineran dan jalan-jalan dulu Fefe lagi pengen beli minuman ya beneran gak tau dia dia kalau lihat minuman kemasannya lucu pasti mau beli hair nih minuman kemasannya lucu ini kemasannya lucu kata dia jadi dia mau beli minuman apa namanya nama tempatnya itu bungkus bungkus apa nama tempatnya bungkus bungkusannya kayak gimana kayak bungkusan jadul kayak bungkusan jadul di plastik katanya khas malah ya kita coba dah ini kita lagi di malnya dan malnya itu nyambung sama LRT tapi kita sih mau nyari nyari minuman ya jadi lokasinya itu di mal ya dan gedenya namanya bungkus kakao yang paling best seller mana kak? best seller nasi nasi original ayam meren original atau ayam meren original atau ayam meren yang best seller? satu tetari kau-kau ayam merah aja lah cowen yang ayam merah aja itu best seller original sama ayam merah rame juga pengunjungnya dibanding yang lain kalau beli ini rame juga hampir full dan mas nek Carlos mencoba untuk mencicipi makanan nasi ayam merah wow ini rumahnya nah kok tiba-tiba jadi nasi lemak ya jadi nih kenapa Fefe mau beli ini karena kayak gini nih gimana kak asa nya? cuma kalau dipas gulanya tuh palingnya sedikit karena kecilnya gak manis kalau kalian mau nanti ya kalau mau ayam manis normal aja gulanya nasi lemak ayam merah ini ada telur ada teri ikan teri sama kacang dan ayamnya ayamnya kecil small enak bumbunya enak kaya bumbu nasi udu bumbu nasi udu bumbu nasi udu yang agak manis ayo dimana mas nasinya kayak nasi udu nasi wangi santan gitu sambelnya manis ya manis pada sedikit ini mirip sambel kayak sambel nasi kuning kalau di daerah-daerah Kalimantan Timur atau Sulawesi sambelnya kayak gini semua nih manis sambel kalau nasi lemak ya memang mirip nasi emas tasty ya tasty banget dari kemarin kan kita kayak kurang bumbu ini enak nih ini harus makanan malai makanan malaysia yang banyak bumbu ya ini katanya enak ini kata mas Mekranos ya dan beliau ini nampaknya pecinta nasi lemak ya bukan kalah makan sebenernya kita tadi mau minum iya cuma pengen beli minuman tapi pas pas sampai tempatnya ada 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 makanan kayak nasi kucing gitu ah udah lah kalian cobain karena nasi kucing dan kita beli satu bagi dua kalau kesini lagi aku pengen sih sarapan disini lagi cocok iya enak sih itu enak cocok enak katanya ya sambel tumis yang manis gitu enak dan sebenernya kenyang sih ternyata kita kalau sarapan dikit itu aja cukup sebenernya kita kesana pakai taksi online lagi jadi kalau di malaysia paling enak sih naik taksi online ya iya harganya juga enggak murah lebih murah dari Jakarta lebih murah ya lebih murah dari Jakarta ya soalnya tempat yang kita mau pergi ini aku udah cek gak bisa naik kereta juga iya kalau naik kereta tuh jauh ya oh itu dateng lebih murah daripada Jakarta wow memang soal urusan transportasi malaysia di juara pengen Indonesia paling terkenal di malaysia seleng 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 kakcik pecipta seleng bukan band-band Melayu macam kangen band gitu kangen band dia kurang kalau sekarang kalau sekarang gak tau sekarang ini dia max lah max ya tapi paling terkenal seleng dulu seleng lah oh dulu siapa budak KL budak lama memang seleng oh budak lama pasti seleng ya dia macam skopion lah seleng sih emang the best band favorit gue juga seleng dia punya lagu memang mantap oh memang mantap seleng seleng sekarang kita lagi ke Central Market Pasar Senil gak tau dia mau beli apaan di Pasar Senil gak tau dia mau beli apaan di Pasar Senil di taksin dulu KL tuh gak sepanas ini ya Jakarta ya beb ini terik banget loh untuk ukuran matahari tuh ini terik banget tapi gak yang sampai nyengat panasnya soalnya soalnya KL itu bukan di daerah pesisir gak kayak Jakarta tapi kan kayak pinggiran pantai nah sekarang Mas Neck Carlos kira-kira mau belanja apa ya saya juga penasaran ternyata aku udah pernah kesini sih sebenernya nah untungnya dia ke tempat-tempat begini nih bukan ke Cartier gak salah pilih gue nih dia bukan ke Cartier atau ke Prank & Co ya tempat-tempat gue tadi ada beatnya Crocs beatnya Crocs oh iya buat buat si Crocs niatnya tadi aku ya eh Konex liat nih ya seleranya ya yang lucu-lucu bagus lucu-lucu liat Konex pake ini iya berarti beli gue beli ini satu set bahannya bagus ya iya bahannya bagus sih bahannya bagus dan itu satu set 700 ribu harganya nih Fefe lagi beli cukup murah lah kimono kimono 21 gitu lucu unik-unik dan gak terlalu mahal satu seribuan jalan bapak kau your father wrote us jalan bapak kau jalan bapak kau ini dia mau beli keleng-keleng bergini gak tepul-beli 2,000 ringgit iya terima kasih terima kasih ya kita udah kelar disini wuh panas banget kita mau ke ke one utama si Fefe mau ke one utama jadi itu tuh ada something yang lagi viral gitu loh di malaysia apa namanya the parent company apa itu semua yang jual miniatur-miniatur gitu jadi dia pengen kesana gue liat sih dan habis itu kita pergi makan di salah satu nasi lemak paling enak yang pernah gue makan gua belum sempat bikin videonya tapi gua bakal tunjukin ke kalian gini minumnya kayak gitu assalamualaikum hi guys mihaw tatsahaw kembali lagi bersama kita dua pengacara gue Desti gue Vivi dan di video kali ini kita mau nyobain indomie yang dimasak ala malaysia katanya beda katanya beda katanya beda jadi kita mau liat sebeda apa gitu kan kalau di indonesia mie goreng pake telur pake sayur sih apa mungkin kalau dibikinnya alas ini apakah ya misalkan cabe apa dipasak terus uminya baru di rebut jadi air nah iya benar benar coba kita lihat ya dan ada satu miruman lagi yang selalu mereka banggakan kita banggakan ini ini dilihat TOI ikat tepi ikat tepi ini ini dateng nih kayak kita wah apa apa penasaran ya kak nah sudah datang toh jadi ini ya ini bisa tumpah nggak kalau gini tumpah tumpah ya tumpah toh kalau ditumpahkan ayo gimana rasanya ini minumnya lagi nih katanya cara minumnya gimana carainnya gimana ini bukan kayak gitu cara minumnya oh kalau di jalan gini ini beneran nggak sih luwana kalian ingin berjalan kita ya gimana katanya kau lagi jalan segini ini tumpah sih gue malu loh nggak bisa nggak bisa nggak kayak gitu kak cara minumnya nggak kayak gitu nggak salah salah itu salah makan kopok ini di jalan jalan loh apalagi kalau gue jalan oh berhasil minum ini Allah milunya enak milunya enak lu gini ini milunya enak ini milunya enak ini milunya enak ini milunya enak ini segini tuh berpisah ini segini tuh berapa ya ini segini tuh berapa ya dua setengah ringgit dua setengah ringgit dua setengah ringgit sepuluh ringgit iya kayaknya ini cuma gara-gara biar bisa digantung iya biar bisa digantung mbak biar bisa dibawa-bawa nah biar supaya dibawa enak gue kalau misalkan di Jakarta pada pelit kalau disini ya Allah subhanallah masya Allah es ikat tepi membuat penasaran istri Mas Nek Carlos seorang youtuber top Indonesia mungkin buat sahabatku yang dari Indonesia juga kebingungan mas apa bisa es diikat tepinya ya nggak bisa bukan esnya yang diikat melainkan plastiknya ada ikatannya di tepi sehingga memberi kemudahan untuk dibawa jadi gara-gara es ikat tepi saja istrinya Mas Nek Carlos pun juga penasaran dan untuk di Malaysia memang kalau beli es dengan plastik pasti ada ikat tepinya dan juga mbak-mbaknya youtuber dari Indonesia yang terkenal juga juga terkejut dengan rasa es ikat tepi yang di Malaysia terutama milonya dan Mas Nek Carlos sendiri pun juga cinta suka dengan makanan khas Malaysia dia bilang makanan Malaysia ini cocok banget apalagi nasi lemaknya yang dia makan dengan lauk ayam masak merah dan teman-teman dari Malaysia mungkin kebingungan ya ketika Mas Nek Carlos mengucapkan seperti nasi kucing ya jadi buat sahabatku jangan salah paham dulu di Indonesia kalau nasi nasinya dibungkus kecil-kecil biasanya sering disebut nasi kucing ya ya saya sendiri pun juga kurang tahu ya walaupun saya orang Indonesia sendiri kenapa nasi yang bungkus kecil kok dinamakan nasi kucing mungkin karena seperti sedikit seperti memberi makan kucing sehingga dinamakan nasi kucing semoga video ini menghibur sahabatku semua dan jangan lupa yang suka dengan video saya silahkan subscribe like komen bagikan ke teman-teman anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai sahabatku semuanya salam